Terima kasih Terima kasih Diskusi ini nantinya bentuknya akan tanya jawab Jadi saya akan memberikan, memantik beberapa pertanyaan pada tiga narasumber kita Kemudian nanti para peserta diskusi yang hadir disini juga bisa terlibat Namun setelah sesi tanya jawabnya berakhir perlebih sekitar 45 menit sampai satu jam pertama Mungkin saya ingin memulai dengan cerita sedikit personal Sebagai pengantar diskusi gitu Suatu hari saya naik go-kart di tengah hujan di Jogja Dan supir gontarnya bertanya apa profesi saya Biar saya jawab saya kerja di seni-senian masih Jawabannya abstrak juga sebetulnya Tidak jelas gitu Ini banyak diantara kita yang harus mengatakan hal itu juga ya Bingung gitu ketika ditanya profesinya apa Nah kemudian Pak Sumpir ini, Pak Sumpir Gojek ini mengatakan Oh saya tuh selalu bingung mbak untuk mengerti seni Apalagi khususnya seni yang abstrak Jadi gimana ya mbak sebetulnya cara mengerti seni Kata-kata mengerti ini Nah kemudian saya karena tidak siap dengan presentasi saya Di dalam PowerPoint Mata saya hanya mengatakan Nah biasanya kalau lihat seni itu bagaimana cara melihatnya Apa yang Anda lihat, apa yang mas lihat dan apa yang mas rasakan sih sebetulnya Melihat warna, melihat komposisi dan sebagainya Dan saya menyadari bahwa dari percakapan sikap itu Saya menyadari bahwa mungkin kadang-kadang kita juga Tidak mempublikasikan alat-alat untuk menginterpretasi atau memahami sebuah karya Sehingga banyak orang-orang yang berada dalam rezim tidak mengerti Rezim tidak mengerti yang kadang-kadang diciptakan, ditambahkan dengan tulisan kuratorial yang unik gitu misalnya Sehingga tidak membantu sesuatu yang mungkin abstrak atau berjarak dengan kenyataan Untuk didekatkan lagi dengan kenyataan Misalnya kemunculan teks-teks itu membuat kita tidak mampu mencoba Tidak menggunakan perangkat yang kita punya untuk merasakan atau mengalami karyanya itu sendiri Nah ketidaklampuan itu untuk mengalami dan merasakan Justru saya kadang-kadang merasa seni abstrak itu bisa memamansipasi Karena maknanya bisa luas Tadi nanti kita akan mendengarkan sedikit lebih lanjut dari dua Ada di kurator pameran dan seniman yang karyanya pamerannya jadul infinite illusion gitu ya Ada kata-kata tidak berbatasnya gitu memungkinkan pemaknaan tidak berbatas Yang bisa jadi memungkinkan kita untuk membebaskan pemaknaan Pada saat yang sama ada subjektifitas seniman Dan itu juga yang ingin kita dengarkan hari ini Pengalaman individual, subjektif, para seniman Disini ada Munti Ariswari dan Kreti Teres Juga Max Businggarto sebagai kurator Yang juga punya sebetulnya ketika mempresentasikan sesuatu yang abstrak Betulnya dia bukan hanya menghadirkan sesuatu yang nirmakna Tapi justru di dalamnya ada makna, ada representasi bahkan dan sebagainya Itu yang ingin kita dengar lebih jauh Tegangan antara abstraksi dan representasi Antara ketidak terbatasan makna sekaligus individualitas seorang seniman Mungkin itu hal yang menarik Salah satu layer yang bisa kita eksplorasi Kemungkinan yang kedua Disini ada Max Businggarto yang juga seorang penulis Kita juga bisa mencoba mengupasnya lewat sejarah seni Untuk memikirkan sebetulnya perkembangan seni abstrak di Indonesia itu seperti apa sih hari ini Baik dari perspektif yang sifatnya kajian, historis, melihat ke belakang lagi Maupun pemaknaan dari para seniman kontemporan hari ini Melihat dirinya dalam sejarah seni abstrak yang juga berubah Pemaknaannya Mungkin dulu di masa perang dingin itu sangat binar Sangat antara seni abstrak dengan seni realisme sosialis Seni untuk seni dan seni untuk masyarakat Apakah logika binar itu masih berlaku untuk kita membaca seni abstrak hari ini Atau jangan-jangan dua komposisi itu terlalu membuat sekat-sekat juga Yang tidak membantu kita untuk mempunyai lebih banyak pemaknaan Itu mungkin pengantar dari saya Nanti tentunya kita akan mendengarkan lebih jauh dari praktik semimannya sendiri Maupun dari pemaknaan kuratorial Mas Businggarto Sebelum saya mulai dengan beberapa pertanyaan Saya akan membacakan dulu biografi singkat Tiga narasumber kita hari ini Yang pertama Saya menemukan dulu Yang pertama saya akan membacakan biografinya Mutiara Rizwari Kalau kalian tertarik lihat website-nya Website-nya ada di mutiarariswari.com Mutiara lahir tahun 1998 di Semarang, Indonesia Dan menempuh pendidikan di Sekolah Semimpang Yogyakarta tahun 2013-2019 Lantas memandikan studinya di Kisi Yogyakarta tahun 2016 dan selesai tahun 2019 Empat waktu ya Kumpul bahkan bayangnya D.O lebih tetap Pak D.O Wah ini sudah selesai tapi tidak lulus ya Ini contoh nyata bahwa pendidikan sekolah ini kadang-kadang tidak tahu juga Saat ini tinggal dan bekerja di Yogyakarta di Indonesia Karya-karyanya kebanyakan bercerita tentang ruk dan manusia Hubungan manusia dengan alam yang didilhami oleh istilah falsafah jagad alim Yang menggambarkan manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari alam Yaitu mikroposmos gitu ya Dan dalam karya-karyanya ini dia menghubungkan semesta mikroposmos itu dengan kondisi psikologis manusia Kita akan dengarkan lebih jauh konsepnya dibalik konsep jagad alim ini dan bagaimana lantas artikulasi visualnya Yang kedua Mas Kus Indarto mungkin sebetulnya tidak perlu dikenalkan yang sudah terkenal Ini soalnya anggota redaksi Harian Bernas tahun 1991-2001 Jadi 2 tahun waktu Mutiara lahir Eh Mutiara belum lahir banget Jadi dia 2 tahun baru lahir Sudah ada Sudah jadi sedang terlapas gitu ya Pernah jadi pemeran majalah Musara juga Taman Siswa kemarin sekali ini 2005 Pemreng majalah Mata Jendela 2006-2016 Dan telah menulis di berbagai macam media Kompas, Senpon, Jakarta Post Ya apalagi hafal mungkin Mata Jendela lagi Oh Pengharusnya Tapi kita belum lahir ya tahun 1991 Masih kecil Masih kecil Salah satu pendiri Yayasan Bienal Jogja juga Dan sampai sekarang merupakan anggota Buat Bienal Jogja Pernah menjadi anggota Dewan Murator Galeri Nasional Indonesia 2008-2013 Dan masih banyak lagi memutar Membang Muratornya begitu banyak Event seni lupa Dan pernah melakukan survey dan workshop seni Di berbagai kawasan Sumatera Utara, Sumatera Barat, NTT, Maluku dan sebagainya Ini mungkin juga catatan yang menarik Kalau ketika kita bicara Indonesia Mungkin pengalaman Mas Pus Melihat tempat-tempat lain di luar Yang disebut sebagai pusat seni itu ada gak? Konsepsi abstrak juga disana itu Mungkin menarik Dan pernah menjadi juri kompetisi seni Dan telah mengikuti berbagai macam workshop Dan presentasi internasional Yang terakhir PMB Tairas PMB Ini sedang berpameran Di Ivi Tadi Mas Pus datangnya agak terlambat Karena malah ke Ivi Live gitu ya Tapi disini Tapi setelah ini juga Nanti teman-teman jangan lupa Kalau punya waktu di malam hari Nanti kita berkunjung ke Ivi Live lagi Ini ada pertunjukan Yang nanti akan saya sampaikan setelah acara Supaya kalian penasaran Keditairas adalah seniman Yang tertarik mengeksplorasi Dan mempertanyakan batas-batas Yang personal dan yang sosial Dan dia mempertontonkannya Dengan gaya lukis memfiguratif Dalam paduan warna minimalis Ya agak teh di dulu Terima kasih Manas Saya lanjut ya Ia telah menyelesaikan studinya Di IKJ Fakultas menilukan jurusan Desain Komunikasi Visual Gak ada tahunnya Ini Rekasya ya Kemudian setelah lulus Sambil berkarya Dia juga bekerja Sebagai model, aktor, pengaruh gaya, penulis Di berbagai majalah fashion dan gaya hidup di Jakarta Termasuk sebagai editor fashion di DTik.com Serta pemimpin redaksi wallipop.com Saya kira ini juga latar belakang menarik Yang bisa kita kulik lebih jauh Bosan soalnya ya Kalau dengerin senyiman Ratanya Seny-seny-seny Nah ini ada hal-hal lain gitu Kita juga Rekasya akan coba Membahas hubungan antara Mungkin pengalaman menubuh dalam praktik-praktik itu gitu Dengan ekspresi visual Ferdi sendiri Selain itu Ferdi juga aktif sebagai content strategist dan public relations specialist Dan sepulang dari New York City Nanti cerita soal New York akan kita dengarkan juga Ferdi ini tinggal dan menetap antara Jakarta dan Yogyakarta Serta mengelola studio fase 3 Itu dia Tiga biografi singkat dari para pemantik diskusi kita hari ini Begitu banyak latar belakang Begitu banyak pengalaman Semua itu nanti akan dicampur dalam diskusi abstrak yang abstrak Sebelum kita masuk ke tanya jawab Mungkin saat ini saya akan memberikan kesempatan pertama-tama kepada Mas Fus dan Mutiara Untuk menceritakan soal pameran Infinite Illusion Kemudian Ferdi juga nanti dipersilakan untuk sedikit menceritakan soal pameran Lebon Yang masih berlangsung Diskusi kita sebetulnya nanti akan meluas gitu ya Soal seni abstrak dan perkembangannya secara umum di Indonesia Tapi kita akan memulainya dari praktik yang sudah ada dulu Dari dua pameran yang sudah berlangsung di tahun 2022 ini 2022 dan sekarang pameran yang tadi 2022 Mas Fus silahkan kurang lagi waktunya awal-awal ini kita 5 menit dulu masing-masing Bisa pakai mikrofon ini Dan aku bisa memutarkan videonya ya Terima kasih kesempatan lain untuk saya bicara di sini Terima kasih untuk Liva, terima kasih untuk kita dan teman-teman Terima kasih Terima kasih Saya diminta membuat pameran di sebuah galeri atau ruang seni di Jakarta Aguan pada bulan Juli Yang sebetulnya itu seperti serial Saya membuat pameran dua Tapi juga ulang-alik Ini mau didahulukan pameran tunggal Atau pameran kelompok Jadi sebetulnya itu juga latar belakangnya juga seperti kita bisa juga sebagai galeri komersial Tentu aspek-aspek market menjadi salah satu pertimbangan utama Tetapi saya mencoba untuk dalam posisi setiap kuratur untuk berjarak dengan posisi itu Tidak bisa terelahkan secara ketat Tapi setidaknya hanya soal pertukaran apakah tunggal dulu atau pameran kolektif Pameran tunggal akhirnya berlangsung dulu Sekitar bulan Mei, kalau tidak salah Itu menampilkan puluhan karya dari Desi The Beatty Berikutnya setelah itu ngebut juga pameran number one Yang karakter visualnya abstrak Itu adalah pilihan yang saya kira menarik Tapi juga tidak mudah Pertama saya hanya memberi semacam kerenkiran yang biasa Yang sebenarnya juga secara berjentul tidak sangat ketat Tetapi menjadi pilihan-pilihan awal untuk bisa di Elaborasi oleh pihak galeri Yang pertama saya ingin memilih para berupa perempuan Yang memang saya katakan berupa bukan berlukis Karena di dalamnya juga ada seniman yang tidak memiliki Tadi yang saya berlukis di situ Yaitu Novelery Faye itu yang berkaryanya seni rajut Dan kemudian seniman-seniman yang saya pilih ada enam Desi The Beatty Elisa Faustina Valerie Kemudian Putihara Priswari Ramatian Putri Pertiri Dan Rizka Aziza Hayati Enam perupa perempuan ini Saya memilih yang memiliki jadul akademik semuanya Mereka semuanya adalah hasil jadikan pendidikan formal Lembaga Pendidikan Formal Semi Entah itu terutama diisi di Jakarta Dan Rizka itu dari S1-nya di UM Universitas Negeri Malang Yang kemudian S2-nya diisi Yang kedua Saya fantasi penarik ketika pameran ini menampilkan beberapa yang muda Saya ingin mendorong galeri untuk tidak memilih seniman yang sudah matang Artinya kalau sudah matang mereka sudah urusannya soal pasar Soal apa? Pasarnya sudah jadi Pasarnya sudah matang Saya mendorong untuk memperkenalkan nama-nama perupa Perempuan yang masih muda Yang mudah-mudahan mereka bisa Bisa memberi ruang lebih jauh lagi Untuk bisa kemudian punya efek market atau apa Itu urusan mereka Ternyata lebih bisa diterima Nah salah satunya adalah Mutriara Rizvalu Mutriara saya ingin saya sudah mengamati karyanya ketika di S1-nya ya Iya Pak Di SMSR pada tiap tahun itu Lembaga pendidikan sekolah menenah itu menarik karena Memberi semacam forward pada kelas 3 dan 4 Atau kelas 2 ya Kelas 2 Kelas 2 Kelas 2 dan 3 ya Pada tiap akhir semester terutama di semester ke 2 Jadi akhir tahun ajaran Saya sebagian orang luar dari lembaga itu diminta untuk menjadi semacam juri Yang apa Biasanya juri nya itu satu seniman Atau 2 orang dari luar lembaga itu yang guru dari mereka Saya waktu itu dengan Putul Sutawijaya bermasalah Dan kemudian memilih salah satu seniman Atau siswa waktu itu yang kami anggap karyanya sangat menarik Dan salah satunya adalah karya Mutriara Dan saya bertahun-tahun tidak tertentu ternyata Oh ini perkembangannya luar biasa Mutriara dan saya kira ketika galeri aduan itu meminta saya untuk bisa Memprestasikan karya-karya perubah muda Ini adalah pilihan yang menarik Dan saya kira ketika membaca atau mengamati karya-karyanya Ada perluasan perspektif dan pikiran-pikiran tentang abstrak yang memadai dari karya-karya Mutriara Mutriara tidak sekadar berdiri atau berselesai pada program visualitas Artinya abstrak sebagai pilihan kreatifnya Tetapi itu sebagai pilihan konsep atau pilihan yang bisa menjadi saluran konsep-konsep yang ada dalam pikiran-pikiran dia Yaitu tentang koskologi, tentang dunia kecil atau juga kecil Itu ternyata mampu terrepresentasikan dengan karya-karya abstrak Saya tidak tahu persis bagaimana itu bisa bukan tipu yang begitu kuat Tetapi setidaknya Mutriara bisa memberi gambaran yang cukup kaya Dan dibanding seniman-seniman yang lain yang saya namati Termasuknya yang senior yang berkarya secara abstrak dan selesai sebagai sebuah konsep visual saja Ketika saya tanyakan lebih jauh, kadang-kadang, yaudah silahkan baca saja Baca saja visual saya, lupisan saya yang akan berbicara Saya kira itu pola-pola ada jawaban seniman-seniman masa lalu yang sulit untuk bisa diajak lebih jauh tentang karya-karyanya Selesai sebagai sebuah karya yang kemudian kita menarik sebetulnya Kita bisa bebas menaksir, tetapi tafsir itu akan tidak punya rujukan Karena senimanya tidak memberi semacam guidance Mutriara saya kira memberi semacam guidance yang cukup baik Sebetulnya bagi saya sebagai kurator untuk bisa membaca arah dari visualitas dan konsep karya yang tersantikan dari karya-karya abstrak itu Itu yang saya kira menarik Mungkin nanti kita bisa dengar lebih jauh lagi dari Mutriara Tapi saya kira tadi Mas Kus punya beberapa catatan yang menarik Dan saya kira nanti bisa kita ulas lagi di sesi tanya jawabnya Yang pertama tadi misalnya ada pilihan memilih seniman dari lembaga pendidikan formal Nanti saya ingin dengar lebih jauh juga apa sih dampak dari lembaga pendidikan formal pada gaya tertentu gitu misalnya Mungkin ada refleksi itu juga ketika kita membicarakan kekembangan gitu Apakah seni abstrak berlangsung di lembaga pendidikan formal atau ada ruang-ruang lain juga yang melalui itu Kemudian yang kedua tadi ada perbandingan generasional juga Saya kira nanti bisa kita dengar lebih jauh ya bagaimana mungkin Kalau tadi istilahnya Mas Kus seniman-seniman yang lebih tua itu selesai sampai ekspresi visualnya saja Ya kan tadi Dan tidak menyediakan pantikan-pantikan untuk menafsir Dan ini berbeda dengan Mutriara dan juga mungkin seniman-seniman lainnya Yang ternyata tidak berhenti sampai eksplorasi visual saja Tapi abstraksi itu kendaraan untuk berbicara sesuatu juga yang lebih dari visual Tepulau Manten selesai Tepulau Manten selesai Tepulau Manten selesai Manten selesai